. Hasil Ilkaun di TPS Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan di pemilu 2024 ini. Diketahui Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri mencoblos di TPS 053 Kabagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. PDIP Perjuangan diketahui merupakan pengusung calon presiden, Capres, nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Namun suara Ganjar Pranowo di TPS Megawati Soekarno Putri ternyata lemah. Berdasar perhitungan suara secara manual di TPS tersebut, Ganjar mendapatkan suara paling bawah, sementara dua Capres lain, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto mengunggulinya. Diketahui, di TPS 053 Kabagusan, Anies Muhaymin memperoleh suara sebanyak 133. Sedangkan, Prabowo Gibran 76 suara. Paling bawah Ganjar Mahfud 67 suara. Sementara, tidak sah sebanyak tiga surat suara. Usai mencoblos, ia menyampaikan pemilihan umum, pemilu 2024 adalah sarana masyarakat untuk mencari pemimpin. Karenanya, ia berharap di dalam prosesnya tidak ada kecurangan. Maka Megawati mengingatkan siapapun yang melakukan kecurangan dan intimidasi harus dilaporkan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!